Ratusan pelanggar lalu lintas terjaring selama Operasi Patu Semeru 2022. Kebanyakan yang terjaring adalah pengendara roda dua. Selain penegaan dengan cara tilang, sebagian pelanggar juga hanya ditegur oleh petugas. Operasi Patu Semeru tahun 2022 digelar sejak tanggal 13 Juni 2022 kemarin. Operasi patuh menyasar beberapa pelanggar, diantaranya tidak memakai helm SNI, melawan arus, pengemudi bawah umur, bermain handphone saat berkendara, gendaraan odol, dan lainnya. Satlantas Polres Magetan mengandalkan dua unit mobil incar dalam memberikan perindakan kepada para pelanggar lalu lintas. Hingga saat ini tercatat sudah ada 284 pelanggar yang terekam dengan kamera mobil incar. Perindakan tilang sudah dilakukan dengan mengirim surat kepada alamat pelanggar. Selain perindakan tilang, Satlantas Polres Magetan juga memberikan teguran terhadap 2027 pelanggar. Berjumlah 284 pelanggar yang ditindak dengan incar. Dan yang ditegor, pelanggaran teguran, karena yang diutamakan itu simpati, itu ada 2027 pelanggar. Ini yang ditegor atau diingatkan dan dihimbau jangan sampai mengulang pelanggaran pelanggaran pelanggaran. Terutama anak-anak di bawah umur. Kemudian yang gonceng tidak pakai helm itu anak kecil. Kemudian yang goncengan tiga di bawah umur kita tertipkan. Roda dua dan ya? Rata-rata roda dua yang melintas di wilayah Magetan. Operasi Patu Semeru 2022 akan digelar hingga tanggal 26 Juni 2022 mendatang. Operasi Patu diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas. M. Ramzi, JTV Magetan.